Jadi selama sebulan tidak boleh ada siapapun berkomunikasi dengan saya di dalam penjara sekalipun hanya tetangga sel. Artinya saya mengambil kesimpulan, sengaja atau tidak sengaja saya bersyukur kepada Allah, isolasi mandiri yang saya lakukan dari mulai saya pulang dari Saudi sampai saya di penjara lebih dari 2 bulan lamanya. Jadi tujuan jaksa yang mengatakan, kalau saya tidak pernah isolasi mandiri, bohong, pustah, fitnah, tujuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perpincangan publik. Teman-teman kali ini yang akan kita bahas masih mengenai sidang HB berisi kesihap. Dimana kemarin teman-teman ini ada saksi yang cukup menarik dan sedang menjadi perhatian publik yaitu Bima Arya. Wali kota Bogor hadir dalam sidang HB berisi kesihap, dimana Bima Arya menjadi saksi. Kenapa Bima Arya ini dijadikan saksi? Karena diantaranya Bima Arya lah yang melaporkan HB berisi terkait tes web di rumah sakit UMI Bogor, Jawa Barat. Nah karena itu Bima Arya menjadi saksi. Ada hal yang menarik teman-teman, kemarin dalam sidang Bima Arya dicecar habis oleh HB berisi kesihap. Bahkan tidak hanya HB berisi, menantu dari HB berisi, yaitu HB Anib juga mencecar banyak terkait kasus swab di rumah sakit UMI. Dan ini menjadi juga perhatian banyak orang teman-teman, terutama netizen. Karena netizen ini mempertanyakan karena yang disampaikan oleh Bima Arya ini adalah bahwa beliau melaporkan HB berisi itu untuk melindungi warga yang dicintainya, terutama warga Bogor. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan bacakan beritanya dari viva.co.id Bima Arya ke HB berisi, kalau kooperatif sidang ini tak pernah ada. Kalau kooperatif maka sidang ini tak pernah ada. Ini yang disampaikan oleh Bima Arya. Viva, wali kota Bogor Bima Arya jadi salah satu saksi di sidang swab tes rumah sakit UMI Bogor dengan terdakwa ex-imam besar FPI Habib Risiq siap. Bima mengutarakan alasan mengapa melaporkan Habib Risiq ke polisi hingga menyebut terdakwa berbohong. Jadi apa alasan Bima Arya sampai melaporkan Habib Risiq ke polisi? Apa untungnya Bima Arya memenjarakan Habib Risiq siap? Kalau hanya masalah tes swab yang ada di rumah sakit UMI Bogor karena di rumah sakit itu kan sudah di cover oleh pihak rumah sakit. Tetapi ini Bima Arya melaporkan Habib Risiq ke polisi. Pertanyaan saya adalah apa untungnya Bima Arya melaporkan Habib Risiq ke polisi yang sampai hari ini Habib Risiq ditahan. Usai menjalani pemeriksaan saksi dalam persidangan orang nomor satu Bogor ini mencuit di akun Twitter resminya at Bima Arya. Dikutip dari Viva, Kamis 15 April 2021, Bima mengatakan harusnya sidang ini tidak pernah ada jika satu hal. Semua yang saya lakukan hanya untuk melindungi warga yang saya cintai. Kalau saja rumah sakit UMI kooperatif sejak awal tidak ada yang disembunyikan, sidang ini tidak pernah ada. Jakarta 14 April 2021, cuit Bima Arya. Ada cuitan yang menarik menurut saya teman-teman apa yang disampaikan Bima Arya bahwa sidang ini tak akan pernah terjadi jika rumah sakit UMI itu kooperatif tidak ada yang disembunyikan. Jadi orang yang menyembunyikan sesuatu ini dianggap tidak kooperatif sehingga Bima Arya melaporkan. Oke, kita baca berikutnya teman-teman. Bukan dapat dukungan, cuitan Bima Arya malah diserbu netizen. Mereka menuding Bima tidak adil lantaran banyak pelanggaran protokol kesehatan di Bogor tetapi hanya kasus Habibrisik yang dilaporkan. Ini ada pendapat cuitan dari Ed Saifulsworth Gak usah mengatasnamakan warga Bogor kakak nyatanya banyak pelanggaran prokes di daerah Bogor tapi gak lu laporin juga. Ini menarik teman-teman yang disampaikan oleh Saifulsworth ini menyebut gak usah mengatasnamakan warga Bogor karena banyak pelanggaran protokol kesehatan di Kota Bogor tidak lu laporkan ke polisi. Ini luar biasa teman-teman, pernyataan dari netizen. Ada lagi Ed Salim Salaman 7 Bahasamu demi rakyat, cuih! Demi penguasa, iya. Bima Arya, oh Bima Arya Ini cukup tajam teman-teman Pendapat dari Ed Salim Salaman Saya ulangi teman-teman Bahasamu demi rakyat, cuih! Demi penguasa, iya. Bima Arya, oh Bima Arya Saya yakin periode selanjutnya kau bakal jadi rakyat jelata Cukup tajam teman-teman yang disampaikan oleh Salim Salaman Kita baca lagi pendapat dari Ed Hukumdan Lu emang setiap warga habis web harus lapor sama-sampaian Aturan dari mana? Aturan dari mana kalau orang web itu harus laporan ke Bima Arya Aturan dari mana itu? Kemudian kita baca lagi pendapat dari Ed Arimen Cari 1 Wahai para santri di Bogor Catat dan ingat terus Kelakuan si Bima Arya Ini kepada Habib Rizik Siap Kemudian kita baca dari Ed Rosego 161048338 Pret, noh, puncak, rame terus setiap hari Gak lu lindungi warganya KFC, waktu tahun kemarin jaman covid baru muncul juga rame selalu Wisata Bogor, sentul, hotel Rame terus, gak lu beku-bek Hati lu jahat Bim Gak respek gue sama orang kek lu Luar biasa teman-teman Para netizen ini Mencecar habis Bima Arya Tidak hanya di depan sidang Habib Rizik Tapi di luar sidang Ini warganet mencecar juga Kepada Bima Arya Karena sebenarnya Pelanggaran prokes itu banyak Di Bogor Tapi kenapa hanya Habib Rizik yang lu laporin Ini pendapat dari Rosego 16 teman-teman Jadi apa begitu parah Kesalahan Habib Rizik sampai Bima Arya Melaporkan Habib Rizik ke polisi Ini luar biasa teman-teman Pendapat dari masyarakat ini Sebelumnya Bima Arya menuding Habib Rizik sebagai pembohong Lantaran menyembunyikan kondisi yang tengah Covid-19 Saat dirawat di rumah sakit UMI Bima menyebut hasil swab antigen Menyatakan Habib Rizik positif Namun dia mengatakan kondisinya sehat Saya menyatakan bahwa Habib berbohong Saya katakan bahwa apa yang Habib sampaikan Saat di rumah sakit UMI Bahwa beliau sehat Dan sebagainya itu memang tidak sesuai Kata Bima di persidangan Sementara itu Bima mengutarakan Sejumlah alasan dirinya melaporkan Kasus ini ke polisi Tapi dia menegaskan Tidak ada unsur politik di dalamnya Itu tidak ada faktor politik Tidak ada faktor-faktor lain Tekanan murni hanya melindungi warga saya Menjalankan tugas saya Supaya warga Bogor itu tidak terpapar Jauhlah dari tekanan atau unsur politik Betul-betul unsur kesehatan Kata Bima Arya Mendengar kesaksian Bima Arya Habib Rizik meradang Padahal Habib Rizik menyebut Bima Arya Sebagai saksi kunci dalam kasus ini Apa motivasinya? Kenapa begitu cepat? Prokes lain Anda tidak bidanakan Tapi khusus kasus ini Anda bidanakan Tanya Habib Rizik Jadi pertanyaan yang disampaikan Habib Rizik ini cukup mendasar Apa motivasinya Bima Arya melaporkan Habib Rizik ke polisi? Padahal pelanggar prokes yang lain juga banyak Tetapi kenapa hanya Habib Rizik yang Anda laporkan? Ini sama dengan pernyataan yang disampaikan netizen tadi teman-teman Lihat lu puncak Di puncak itu rame Kemudian di KFC Yang disampaikan oleh para netizen tadi teman-teman Di KFC itu juga banyak Banyak orang berkerumun Tetapi kenapa Anda tidak laporkan? Padahal itu melanggar protokol kesehatan Nah ini ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh Habib Rizik teman-teman Apa motivasi Anda melaporkan dengan Habib Rizik ke polisi? Padahal banyak prokes yang dilanggar ini tidak Anda laporkan Kemudian teman-teman Habib Rizik juga mencecar Bima Arya dengan proses pelaporan tersebut Dimana Bima melaporkan kasus ini pada tanggal 28 November 2020 Padahal dua hari berutur-turut Bima datang ke rumah sakit tersebut Habib Rizik juga mengatakan Jika harusnya Bima Arya paham Jika hasil tes swab PCR itu membutuhkan waktu Sekitar dua hari kerja Tetapi saat hasilnya belum keluar Bima malah sudah melaporkan ke polisi Hasilnya belum ada Kepastiannya belum ada Kok tiba-tiba lapor polisi? Kata Habib Rizik siap Ini kita lihat teman-teman gambar Bima Arya Mengacungkan telapak tangannya Kita kutip apa yang disampaikan oleh Bima Arya di akun twitternya Semua yang saya lakukan hanya untuk melindungi warga yang saya cintai Kalau saja rumah sakit ummi kooperatif sejak awal Tidak ada yang disembunyikan Sedang ini tidak pernah ada Jakarta 14 April 2021 Ini teman-teman Bima Arya yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat Bahkan di beberapa media online juga membahas terkait kesaksian yang disampaikan oleh Bima Arya Karena Bima Arya menuding Habib Rizik berbohong Karena apa yang disampaikan Habib Rizik tidak sesuai dengan kondisi Habib Rizik Ini yang disampaikan Bima Arya Tetapi Habib Rizik juga memberikan jawaban yang cukup logis menurut saya teman-teman Tanggal 27 Habib Rizik ini dites swab Tanggal 28 belum keluar karena hasil tes swab ini memburukan waktu Tetapi tanggal 28 ini Bima Arya sudah melaporkan Habib Rizik ke polisi Jadi ini saya pikir ada sesuatu yang miss menurut saya Ada sesuatu yang salah Dan Bima Arya harusnya mengetahui terkait hasil tes swab Yang memerlukan waktu hasilnya Jadi perlu 2 hari 3 hari Kadang ada yang memerlukan waktu 1 minggu teman-teman Untuk mengetahui hasil tes swab PCR itu Nah ini tanggal 27 tes swab Tanggal 28 sudah dilaporkan Yang sebelumnya memang Habib Rizik mengatakan kondisinya dalam keadaan sehat Dalam keadaan bugar Ya memang kalau kita lihat Habib Rizik dalam keadaan sehat Dalam keadaan bugar Nah teman-teman kalau kita berbicara tentang COVID-19 Ketika seorang terkena COVID-19 Ada 2 kondisi Pertama kondisi sakit Yang kedua kondisi sehat Nah dalam kondisi sehat orang bisa terkena COVID-19 Orang mengatakan ini adalah OTG Orang tanpa kejala tetapi ini sehat Nah kalau Habib Rizik mengatakan bahwa dirinya itu sehat Apa salahnya? Karena beliau saat itu sedang memberikan testimoni Di depan kamera yang disiarkan oleh sebuah media Dan memang dalam keadaan sehat Tidak dalam keadaan diinpus atau sedang berbaring Tidak Habib Rizik berdiri tegak menghadap kamera Bahwa beliau menyatakan dirinya sehat Dan memberikan testimoni bahwa pelayanan di rumah sakit ummi Adalah pelayanan yang cukup bagus Apa salahnya? Habib Rizik siap Kalau Bima Arya mengatakan ini adalah Habib Rizik berbohong Sementara Habib Rizik mengatakan Alasan yang sebenarnya beliau mengatakan sehat Karena memang waktu itu beliau dalam keadaan sehat Dan sampai hari ini Habib Rizik dalam keadaan sehat Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh